Intro Welcome back to my channel guys Bersama saya, Up Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana Cara memasang kabel-kabel pada Iya, ini PSU dan Casing Ini tidak? Yep, pada Motherboard Kita mulai dari PSU dulu ya Yang pertama, kabel 24 pin Ini jelas ke Slot yang paling besar ini Ini namanya slot atau apa ya Port Kita sebut saja port ya guys So, begini Ini 20 plus 4 pin Disini ada penguncinya guys Kayaknya disini Jadi otomatis Begini cara pesannya Simple kan? Pastikan rapat ya guys Jadi jangan takut untuk menekannya pada saat terpasang di casing Sekarangnya motherboardnya cukup kuat Selanjutnya untuk CPU power Kalau motherboard Kalau motherboard baru 8 pin Bahkan ada yang 2x8 pin Untuk motherboard Dengan support CPU kelas dewa Seperti Core i7 Extreme Atau Core i9 Thread Ripper guys Itu biasanya 2x8 pin Ini 1x8 pin saja guys Selanjutnya Ini adalah Untuk VGA guys Jadi VGA itu Ada yang 6 pin 8 pin 2x8 Dan 8 ditambah 6 pin guys Nah, kita lanjut ke kabel-kabel Pada casing Yang pertama ada USB 3.0 Jadi jelas Disini ada tertulis USB 3.0 Oke Selanjutnya USB 1 USB 1 USB 2.0 Perhatikan lubangnya dulu Ada 1 yang kosong guys Sementara disini juga ada Kemudian ada Audio HD audio Biasanya ini berada di Sini Di kiri Bawah Dan kita lanjut ke bagian yang paling Tidak menyenangkan Selanjutnya Yup GFP JFP Sorry Nah Disini ada tulisannya guys Bisa mengikuti buku petunjuk saja Manual dari motorboardnya Pasang sesuai ketentuannya guys Tapi sebenarnya guys Untuk power switch dan reset switch Itu Kebalik gak masalah guys Soalnya fungsi dari kabel ini Adalah untuk mengantar arus dari satu Pin Ke pin lainnya Jadi kalau misalnya arus disini Masuk kesini Maka itu Perintah untuk Power Untuk hidup Atau perintah untuk reset guys Jadi tidak masalah Terbalik untuk Power dan reset switch Dan Untuk LED-LED nya Itu kita mengikuti petunjuk di motorboard Mana yang positif Mana yang negatifnya guys Ayo kita pasang Jadi untuk casing ini Gak ada reset switch Jadi ini saja yang kita pasang Dan Selanjutnya Info penting juga guys Bagaimana memasang Ini Yap Sata kabel guys Jadi di Motorboard itu Ada banyak sekali slotnya Apakah tidak masalah Untuk memasang Di sembarangan slot guys Nah Jadi kuncinya begini guys Nomor tertinggi itu Untuk Drive Tercepat Jadi Kalau misalnya Teman-teman Menggunakan SSD Maka port nomor 1 Dalam hal ini Di motorboard ini Adalah yang disini Di bawah Maka Ini untuk SSD Selanjutnya untuk HDD Yang nomor 3 Untuk HDD Dan yang terakhir Biasanya dipakai untuk DVD ROM Atau CD ROM Dan Satu setan lagi guys Kalau misalnya Teman-teman Menggunakan M2 SSD Maka Slot 1 ini Yang di bawah ini Harus diposongkan Gak segitu Nah Jadi begitulah guys Cara Atau tips Memasang kebel-kebel Pada casing Dan Power supply Pada Motherboard Gak terlalu rumit guys Dan jangan khawatir Kalau Untuk ini Dia gak bakal Gak bakal Core slide guys Dan untuk Power dari CPU Tadi Kalau tidak cocok Berarti Disitu bukan tempatnya guys Jadi Aman Sebenarnya guys Untuk memasangnya So Itu saja guys If you like this video Thumbs up And Subscribe For more Nantikan juga giveaway spesial Dari Up April Eko ID Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye